Day in my life part 2 Oke teman-teman, di video kali ini aku mau siap-siap dulu dan kebetulan emang tadi aku dihubungin sama mama aku untuk nganterin mama aku main jadi katanya mama aku mau minta dianterin beli empe-empe ini aku siap-siap dulu mau menuju ke mama dan sekalian aku mau manggil anak aku jadi buat kalian yang masih punya orang tua jangan disia-siain ya kalau misalnya orang tua kalian itu mau ngajakin main dan ini anak aku udah mandi tinggal sisiran dan kita mau siap-siap langsung berangkat dan tidak lupa juga kita membawa helm dan juga menutup semua pintu dan juga jendela pastikan semuanya terkunci dengan rapat oke kita lanjut oh iya aku mau kasih tau kalau motor aku ini lagi di servis tapi tenang aja di servisnya itu gak jauh dari rumah kebetulan masih tetanggan gitu cuma beda blok jadi katanya tinggal ambil aja katanya udah beres dan kebetulan kampas remnya kemarin tuh habis jadi harus diganti ya guys dan ini aku mau minta kuncinya katanya tinggal diambil aja uangnya udah tinggal sama suami kita aja yang bayar guys oke ini aku mau lanjut aja langsung jalan karena anak aku udah nungguin di depan tuh jadi ini jarak dari rumah aku ke rumah mama aku itu lumayan ya guys kisaran adalah 10 menitan atau 15 menitan kayak gitu jadi ini mau aku percepat aja biar kalian lihat mama aku ya guys kalian harus bersyukur banget yang masih punya orang tua jangan disiasain ya guys kemana pun orang tua kita mau pergi kita harus turutin dan ikutin dan itu mama aku lagi nyapu tuh guys jadi dia malu gitu di videoin dan ini kebetulan banget semuanya pake baju hitam-hitam kayak gitu aku anak aku dan mama aku dan liat mama aku tuh suka banget sama yang namanya taneman kebersihan jadi mama aku tuh bener-bener suka nanam bunga-bunga kayak gitu liat tuh yang bunganya tuh bagus-bagus banget ya guys ya oke tadi pas aku udah lanjut jalan eh malah hujan guys tapi alhamdulillah ini aku udah sampai di tempat jadi tadinya mama aku tuh pengen pempe ternyata pas di perjalanan mama aku ke Bita sama yang namanya Nasi Padang guys tuh liat mama aku mama aku tuh kayak pesen kecil kayak gitu kalau anak aku makan telur sama perkedel sedangkan aku makan sama babat mama aku makannya lahap banget kayaknya mau makan deh terus akhirnya jadi itu mama sama anak aku lagi lahap banget makannya kalian tau gak ini tempatnya dimana jadi ini tempatnya tuh ada di stasiun Indihiyang Tasik Malaya ini tepat banget di depan stasiun karena ini emang enak banget menurut aku dan mama aku dan kita udah langganan banget disini setiap beli Nasi Padang pasti selalu disini ya guys ya dan ini kita udah selesai makan dan mau lanjut beli pempe katanya mama aku masih ke Bita sama pempe akhirnya setelah makan nasi Padang mama aku belum kenyang dan mau beli pempe ya guys ya dan ini mau menuju ke tukang pempenya cuma tadi kita cari-cari tuh gak ada akhirnya nemunya yang disini ya guys di Indihiyang di samping Indomaret mudah-mudahan aja ini pempenya enak oke ini kita perjalanan mau pulang terima kasih untuk kalian yang setia menonton video aku ini semoga video aku ini bermanfaat banget untuk kalian pesan aku hari ini selama orang tua kalian masih ada jangan disesaiin ya guys ya bahagiain Assalamualaikum yaaah yaaah